Intro Oke guys, berjumpa kembali bersama gue Andri di channel Andri Molana So, pada kali hari ini, gue ingin membahas lanjutan yang kemarin ya Guit pemula part yang kelima Akan menjelaskan beberapa hal pentingnya dalam mengupgrade karakter kalian Tapi sebelum itu guys, jangan lupa kalian klik tombol like Subscribe, like, dan komen di bawah guys So, tetap stay tune di Andri Molana Dan terima kasih yang udah subscribe Semoga kalian memudahkan urusannya dan diberi kesehatan selalu So, tempatnya bacot, kita langsung gas ke Oke guys, pada part yang kelima ini Aani akan membagikan bagaimana cara untuk ngebuild power kalian Nggak nambah banyak atau CP-nya ya Tapi ini mendukung ya Mendukung support untuk menambah CP-BP atau power karakter kalian guys Oke guys, pada intinya kita langsung aja Pergi ke menu kompas Kita pergi ke menu kompas ini Nah, setelah itu kalian klik di menu yang tengah ini guys ya Eh, sorry guys Nah, setelah itu kalian klik yang mode kayak ikon kapal ini Nah, di mode kapal ini Disini gunanya buat apa nih bang? Nah, disini kalian klik aja di ikon yang seperti jangkar ya Nah, disini kalau bisa kalian usahakan main lawan bossnya ya Sesuai dengan kemampuan atau kesanggupan kalian dalam melewati level ini sendiri guys Nah, kalau sudah nge-stop, kalian stop aja atau kalian mau paksain pun nggak apa-apa Nah, seperti itu guys ya Nah, setelah itu yang bagian pentingnya dimana ya Yang bagian pentingnya adalah yang di ikon seperti ikon bintang nih Yang di sebelah kiri Kalian klik aja yang di bawah ini Nah, disini kalian build ya Sesuai dengan poin yang kayak kemudi kapal ini guys 39.200 Disini aneh dibutuhkan 290.000 ya Jadi masih kurang Jadi poinnya ini gimana dapatnya bang? Ini otomatis ya Setiap hari nanti kalian pasti dapat Nah, cara nge-buildnya kayak mana bang? Cara buildnya kalian pilih yang merah misalkan ya Kalian misalkan cukup poinnya di yang merah ini Kalian build yang merah dulu Lepas itu, kalau misalkan sudah yang merah Kalian lanjut yang warna kuning Nah, besok lagi kalau misalkan warna kuning nggak apa Sudah mencukupi Langsung ke hijau Begitu juga besoknya ke biru Nah, seperti itu guys Setelah di mode kapal ini Nah, jangan lupa yang sebelah kanan ini ya Ini namanya boss war ya Itu biasanya tersedia di jam 12 sampai jam 1 Dan jam 6 dan sampai jam 7 ya Ini jangan pernah kalian lewatkan Karena kenapa? Disini kalian bisa mendapatkan kartu gacha skill ya Secara gratis Jadi aneh saranin banget Kalian ikuti nih guys Nah, itu biasanya nanti bakalan nongol dashboardnya di sebelah kanan ya Di bawah map ini Di bawah peta ini ya Biasanya itu ada waktu mundurnya di jam 12 Kalian tinggal klik aja Dan kalian ikuti saja guys Nah, itu yang pertama dan kedua tadi ya Dan yang ketiga adalah Kalian harus build kapal Kapal ini semampu kalian aja Kalau misalkan kalian punya kayu itu 200 Jadi cukup sekali aja Sehari itu sekali ya Nah, atau dua kali Jangan menghabiskan beri kalian guys Kalian harus berkira-kira sama beri ya Koin atau koin emasnya Nah, misalkan kapal ini Fokus ke satu kapal dulu Jangan semua kapal ya Fokus ke satu kapal Kalau sudah penuh satu kapal Nah, baru kapal yang lain Nah, lanjut ke batu ya Kalau yang batu tadi ini Kalian sesuaikan aja Nah, disini kan Level 36 36, 36 Kalian bisa lihat sendiri Disini aneh build rata ya Jadi, kalau misalkan kalian punya batunya sedikit Nah, nggak apa-apa Kalian build aja dulu Rata ya Satu, satu, dan satu gitu Nah, setelah batu ini Yang paling terakhir sekali adalah Bagian memasak Nah, disini paling penting juga guys Kalian masak Tapi, jangan sampai kalian Mempercepat masak ini dengan devil fruit Nah, disini kan ada tertulis Devil fruit punya aneh 187, 44, 495 Jadi, kalian Tunggu aja Tunggu waktu yang sudah ditentukan disini guys Tunggu waktu habis aja Lepas itu kalian masak lagi gitu Seperti biasa ya Nah, kalau disini Untuk stok daging ya Disini, walaupun Sudah ada Kayak disini kan ada 70 daging Aneh, kan? Aneh nggak claim dulu Karena kenapa? Tunggu full aja guys Karena supaya nanti regionnya Dia ngulangnya itu Pada waktu yang sama Nah, setelah itu disini Ada namanya Kalau di mode Yousof ini Ini merupakan Daily ya Daily harian juga Jadi, disini namanya Explore ya Misi explore di grid Nah, disini kalian Tinggal klik aja Papan biru ini Kalau misalkan muncul Nanti ya Biasanya kalau udah mulai pagi Atau Mulai lembaran baru ya Daily nya Kalian tinggal klik aja Yang biru ini Langsung klik dashboard kuning nanti Dan setelah itu Di mode training Di mode training ini Aneh saranin Karakter yang nggak ke build Sama sekali Kalian letakkan aja Karakter-karakternya Dan jangan kalian buru-buru Untuk Klik ya Biarkan aja tuh Sampai dia full Gitu guys Nah, kurang lebih Seperti itu guys ya Pada part yang kelima ini Nanti Aneh bakal Bagikan lagi Tips-tips Di part selanjutnya Supaya kalian Nggak bingung guys ya Oke Oke guys Kurang lebih Seperti itu ya Videonya Penjelasannya Yang penting Kalian harus Serajin login ya Itu sih Yang paling penting Dan Ngebuild Apa-apa aja Yang seperti Aneh jelaskan tadi ya Dan untuk Tadi Aneh lupa jelasin ya Untuk mendapatkan Batu yang ini ya Batu yang ini Itu kalian harus Namanya itu Misi explore Build Kalau kalian Nggak tahu Gimana letaknya Misi explore Build itu Kalian bisa lihat aja Video di atas ini Disitu ada beberapa Fitur-fitur Di dalam Build Jadi ada yang namanya Fitur explore Build ya Jadi kalian bisa Jadi disitu Oke guys Jangan lupa dukung ya Channel ini Support dengan Klik tombol subscribe Like dan komen Di bawah Oke guys Sampai jumpa Kembali di video berikutnya Aneh pamit Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam And give me Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax